Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur lulu teman-teman Nah kali ini dapur lulu akan membuat resep makanan khas Timur Tengah ya Atau Saudi Arabia ya teman-teman Ini rasanya enak banget teman-teman Ini namanya nasi kabsah bilham atau nasi kabsah daging ya teman-teman Ini rasanya mantul-mantul banget dan sedap banget Dan juga dagingnya itu empuk banget teman-teman Sampai tulangnya itu misah dari dagingnya ya teman-teman Dan ini nasi ini resep dari aku sendiri ya teman-teman Nah jika kalian penasaran gimana cara membuatnya Pantangin terus dapur lulu sampai selesai ya Dan gimana caranya Simak terus sampai habis Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe Tekan loncengnya juga Komennya ya Supaya Jika terbaru lulu mengupload video atau mengupload video Akan datang notifikasinya teman-teman Sekarang yuk kita mulai membuatnya ya Nah teman-teman disini untuk bumbunya ya Dan bahan-bahannya disini ada cengkeh ya teman-teman Kapolaga dan kayu manis dan ketumbar bubuk ya teman-teman Terus juga ada lada bubuk hitam ya Ada daun salam kering dan ada maji dan juga ada Apa namanya itu Langkuas ya teman-teman Ini yang dekat itu tuh langkuas ya teman-teman Ada wabu biji Dan disini juga ada beberapa bawang putih ya Aku gak menghitungnya Dan ada bawang bombay Ada jahe juga ya teman-teman Dan disini juga untuk sayurannya ya teman-teman Aku sudah potongin kentang ya Aku menggunakan satu biji kentang besar ya teman-teman Dan aku menggunakan juga apa namanya Kerot ya atau jujar Ataupun apa itu namanya di Indonesia itu Terus ada juga disini empat buah cabai ya teman-teman Disini ada daging kambingnya yang sudah bersih ya Yang sudah aku cuci Ini dagingnya aku sengaja digedein begini ya teman-teman Karena aku gak bisa motongnya Ini leher itu Leher kambing ya Itu sama paha ya teman-teman Dan itu tulangan dada gitu ya teman-teman Dan disitu juga ada cabai hijau paprika Yang sudah aku potong seperti ini Panjang memanjang seperti ini ya teman-teman Apa sih ini kerot ya Di Indonesia aku suka lupa teman-teman ya ini Wortel ya teman-teman Iya aku pakai wortel Dan disini juga ada bumbu ya Bumbu Arab Bumbu campurnya ya teman-teman Itu harus ada ya teman-teman Bumbu itu Dan disini ada tomaten pasta ya Ini kecap tomat yang khusus untuk buat masak ya teman-teman Dan disini juga ada micin atau Sesuka selera ya teman-teman Kalau ini garam Dan disini juga ada kunyit bubuk ya teman-teman Aku akan mengambil sedikit saja nanti ya kunyit bubuknya Dan disini juga aku menggunakannya satu gelas setengah ya Satu gelas setengah kecil ini Memakai beras basmati ya teman-teman Dan disini bawang merah, bawang putih dan jahenya akan aku kisar ya teman-teman Dan sebelum aku kisar Aku akan potong dulu jahenya Dan bawangnya ya teman-teman Dan mau kisarnya itu jangan terlalu halus ya teman-teman ya Agak kasar-kasar gitu Oke Nah disini ya teman-teman sudah aku kisar ya seperti ini Jadi nggak terlalu halus Ini ngisarnya seperti ini aja ya teman-teman Dan sekarang Akan aku Goreng ya teman-teman Ini sudah aku tambahkan minyak ya Minyaknya itu secukupnya saja Atau tergantung selera Kalau kalian nggak mau banyak-banyak minyak gitu ya Tergantung ukuran nasi kalian ya Masing-masing gitu Dan akan aku tumis ini sampai harum sekali teman-teman ya Sampai berbau harum Nah sekarang ini sudah bau harum ya teman-teman Karena videonya di skip ya Dan sekarang akan aku masukkan Ini bumbu Keringnya ya Seperti Cengkeh Kapolaga Daun salam Kayu manis Ketumbar bubuk Kerja bubuk Dan juga Langkowas keringnya juga ya teman-teman Dan disini juga akan aku masukkan Dua sendok kecil Bumbu campur ya Ini bumbu khas Saudi Bumbu campurnya ini ya teman-teman Baunya harum sekali teman-teman Dan disini juga aku tambahkan setengah sendok kecil ya Kunyit Dan disini aku tambahkan sedikit saja pasta tomatnya ya teman-teman Aku enggak suka terlalu banyak menaruh itu pasta tomat itu teman-teman ya Nah sekarang sudah Apa namanya Sudah Bau harum dan Aku kasih air ya teman-teman Kasih air Sedikit dulu Dan aku kasih micin ya teman-teman Dan masukkan juga majinya Dan aku tambahkan garam ya Secukupnya Secukup rasa gitu ya teman-teman Dan aku masukkan juga dagingnya ya teman-teman Dan aku tambahkan Dan Oh apa namanya Airnya ya teman-teman Jadi ini akan aku tutup Ini aku pakai Panci presto ya teman-teman Ini akan aku kunci teman-teman Nah sekarang akan aku kunci ya teman-teman Dan ditunggu ini Sampai mateng Kira-kira setengah jam ya 30 menit gitu ya teman-teman Itu akan untuk dengan sendirinya Dagingnya itu ya Nah setelah 30 menit ya teman-teman Ini sudah aku buka ya teman-teman Dan disini aku masukkan sayurannya ya Aku tambahkan tadi itu lem yang hitam ya Dan pokoknya sayurannya itu aku masukkan disini ya Akan aku masak sebentar ya teman-teman Dan akan aku masukkan juga cabenya ya teman-teman Dan akan aku tutup lagi ya Aku masak lagi sekiranya 15 menitan gitu ya Nah setelah 15 menit ya Sayurannya sudah setengah mateng ya teman-teman Sekarang akan aku pisahkan dulu dagingnya ya Ini dagingnya sudah empuk sekali teman-teman Sudah pisah dari tulang-tulangnya ya teman-teman Dan sekarang akan aku pindahkan ini ya teman-teman Ke rice cooker ya Jadi biar gampang ya Jadi gak usah ngaduk-ngaduk lagi Kalau di rice cooker itu kan mateng sendiri ya Nah sekarang aku tambahkan airnya jika kurang ya Tambahkan seperti ini Dan aku masukkan juga ini tadi cabai paprikanya ya teman-teman Dan akan aku tambahkan garam Tadi sudah aku tambahkan garam Dan masukkan lagi ini apa namanya Dagingnya ya disini Jadikan satu dan akan aku tutup teman-teman Tarang sudah jadi teman-teman Nah seperti ini ya penampakannya Ini namanya nasi kabsah ya teman-teman Kabsah bilaham atau kabsah daging ya Apa sih bahasa kabsahnya itu di Indonesia itu ya Oh nasi ini ya Nasi kebuli kali ya Ini rasanya enak sekali teman-teman Ini namanya nasi kebuli daging ya Atau kabsah bilaham ya Bahasa Arabnya itu Silahkan kalian mencoba ya Semoga bermanfaat Resep-resep dari Dapur Lulu Teman-teman ya ini bikinnya gampang sekali ya Semoga bermanfaat Silahkan mencoba Dan terima kasih telah menonton video Dapur Lulu Sampai selesai ya Dan yang baru bergabung di video channel Dapur Lulu Silahkan like dan komen ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah